Bercerita melalui gambar dan suara Saya kemudian menjadi tertarik dan merasa inilah bidang yang mungkin cocok buat saya Dan ketika saya menjadi sutradara karena saya belajar tentang apa itu penyutradaraan di sebuah sekolah Yang memang khusus memfokuskan dirinya ke penyutradaraan film Tugas utama sutradara sebenarnya mencoba menangkap esensi dari sebuah skenario Dan menceritakannya atau menguraikannya di dalam komponen-komponen cerita Ada tokoh, karakter, tentu saja tugas sutradara memilih siapa atau aktor seperti apa yang paling tepat memerankan satu karakter di dalam film Kemudian aspek lain adalah lokasi cerita, setting cerita Nah seorang sutradara juga harus memilih setting cerita yang kira-kira tepat untuk menceritakan kisah tersebut Sehingga cerita tersebut bisa tersampaikan secara meyakinkan Seorang sutradara menjadi pemimpin berjalannya sebuah proses kreatif syuting misalnya Sutradara lah yang menentukan alur kerja, jalan kerja Sutradara juga yang bekerja dengan aktor ketika dia mengucapkan dialognya, ketika dia mengekspresikan sebuah emosi Sutradara lah yang menjaga apakah ini sudah tepat, apakah ini sudah konsisten, apakah ini sudah sesuai dengan adegan sebelumnya dan adegan sesudahnya Saat ini sampai hari ini saya sudah menggarap sembilan film cerita Yang semuanya memiliki latar belakang setting budaya yang berbeda-beda Film saya yang sedang saya kerjakan di dalam proses akhir ini judulnya Sokola Rimba Didasarkan pada buku catatan Butet Manurung Seorang guru yang mendedikasikan waktunya atau hidupnya untuk mendidik orang-orang rimba di sebuah tempat di Taman Nasional di Sumatera sebagian selatan Kita harus berinteraksi dan bekerja, berkompromi tepatnya dengan aturan-aturan adat orang-orang rimba yang hidup di sana Jadi misalnya ada aturan tentang bagaimana kita memotret perempuan, bagaimana kita menggambarkan upacara adat Bagaimana kita tidak boleh memotret anak-anak kecil misalnya Sementara saya sebagai pencerita ingin menceritakan kisah ini secara lengkap gitu Nah ini yang menjadi menarik dan bagi saya pengalaman itu sangat menantang gitu Harus punya etos dan disiplin tertentu yang dalam hal ini tentu harus di atas rata-rata orang yang lain Kalau semuanya orang lain mengerjakan sesuatu itu dengan kapasitas D misalnya Kita harus mencoba push diri kita lebih tinggi Tapi yang pasti saya juga mencoba mengenali budaya di mana saya berasal Karena kalau saya menjadi sutradara film Indonesia tentu saja Saya itu tidak ingin membuat film saya menjadi seperti Hollywood misalnya Atau menjadi seperti film Eropa misalnya Tapi harus sedapat mungkin menjadi diri sendiri di dalam mencipta gitu atau berkarya Saya kebetulan sekolah di Institut Kesenian Jakarta Jurusan sinematografi waktu itu namanya Sekarang berkembang waktu menjadi fakultas film dan televisi jurusan film Saya belajar di sana mengambil D3 waktu itu Dan kemudian saya karena karya-karya dan juga referensi dari banyak pihak Saya kemudian bisa langsung lompat ke master penulisan skenario film di Inggris Buku-buku antropologi misalnya Saya suka membaca buku-buku biografi misalnya Saya juga tentu saja sejarah film itu sebuah bidang yang saya sangat minati Menjadi pegangan kami biasanya di sekolah film Introduction to Film Art Karya Bortwell namanya Mark Bortwell yang menulis buku tersebut Yang sudah dipakai menjadi semacam pegangan untuk semua mahasiswa sekolah film gitu Untuk mengetahui perkembangan aspek seni dari film Mulai dari awal ketika film ditemukan tahun 1899 sampai hari ini Buku yang saya minati untuk selalu baca Misalnya The Movie Brides Itu The Movie Brides Julukan yang diberikan kepada para produser film di Amerika yang tidak bekerja di dalam sistem Hollywood Jadi mereka membuat film di San Francisco sampai ke New York gitu Jadi bukan di Los Angeles di mana Hollywood berada Ini adalah buku-buku yang buat saya sangat menginspirasi Ini Budi.org get a hang of it Terima kasih.